Pemirsa potensi Indonesia untuk menjadi salah satu entitas ekonomi digital terbesar di dunia sangat besar, menyusul kuatnya sumber daya dan cakupan besar di tanah air. Kementerian Perindustrian telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar bisnis dan ekonomi digital. Pemerintah intens bekerjasama dengan industri dan lembaga akademik, pemegang dan edukasi berlanjut menjadi prioritas. Kami di Kementerian Perindustrian itu sejak tahun yang lalu sudah menerapkan link and match antara industri dengan pendidikan vokasi. Sampai saat ini dengan 4 kali peluncuran, besok peluncuran di daerah Banten, kita sudah melibatkan sekitar 600 industri, kita link dengan sekitar 1.500 SMK. Nah itu dengan harapan biar apa yang menjadi kebutuhan dari dunia industri itu sudah mulai disiapkan oleh SMK. Dan kemudian mereka juga kita sarankan dan kita sudah melakukan perubahan kurikulum sebanyak 25 mata kuliah, itu sudah dirubah. Nah kemudian kita juga menerapkan adanya internship atau pemagangan di industri. Nah untuk mengisi yang dibilang oleh ibu tadi guru-gurunya dan lain sebagainya juga harus disesuaikan, kita juga sudah didik guru. Kemudian kita ambil guru dari perusahaan-perusahaan pelaku industri, kita minta mereka untuk mengajar di SMK, kemudian kita juga berikan mereka training-training supaya apa yang diserap oleh anak-anak SMK itu betul-betul mereka bisa bayangkan apa yang memang terjadi.